Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Di video ini saya akan membahas materi tentang Always vs Never Selalu melawan belakang Mr. and Mrs. Green always spend their holidays Tuan dan Nyonya Green selalu menghabiskan hari-hari libur mereka At the same seaside resort, Dragon Bay Di tempat pertama saya di samping laut yang sama tersebut Yaitu Dragon Bay It is only about 50 kilometers from their home Itu maksudnya jaraknya hanya kira-kira atau sekitar 50 kilometer dari rumah mereka They have never been aboard And they do not want to go Mereka belum pernah ke luar negeri Dan mereka tidak mau pergi ke luar negeri They see no point in traveling Long distances Mereka tidak punya tujuan untuk berpergian untuk jarak-jarak yang jauh When there are so many nice places in their own country Ketika ada banyak tempat yang sangat bagus di negara mereka sendiri There is plenty to do in Dragon Bay Whatever the weather Ada banyak hal yang bisa dilakukan apapun cuacahnya And there are always new people Dan selalu ada orang-orang baru To meet in the hotel where they stay Untuk ditemui di hotel tersebut Maksudnya di hotel Dragon Bay Tempat atau di mana mereka tinggal They are never bored Mereka tidak pernah bosan As they live At the end of their holiday Ketika mereka meninggalkan atau menghentikan hari libur mereka They are already planning What they will do On their next visit Mereka benar-benar sudah merencanakan Apa yang akan Mereka lakukan Pada kunjungan Bikut Mereka Gambarnya Okay Again Okay Okay What do they mean? Apa yang mereka maksud Atau apa maksud mereka? You use the adverb Always to talk about something that happens all the time or every time Kamu atau kalian menggunakan kata-kataan always untuk membicarakan tentang sesuatu yang selalu terjadi atau setiap saat Jane is always ready to help other people Jane selalu siap untuk membantu orang-orang lain Grandpa always sends me a birthday card Grandpa always sends me a birthday card Kakek selalu menginginkan aku sebuah atau satu kartu ulang tahun You use the adverb never to talk about something that does not happen Or something that you do not do Kamu atau kalian menggunakan kata-kataan never untuk membicarakan tentang sesuatu yang tidak terjadi Atau sesuatu yang kamu tidak lakukan It never snows in this country Tidak pernah turun salju di negara ini Tidak pernah turun salju di negara ini I never make any spelling mistakes Saya tidak pernah membuat kesalahan dalam mengeja The words always and never are antonym They are opposite in meaning Kedua kata always dan never merupakan antonym Mereka berlawanan dalam makna atau arti Dad always locks the car When he gets out He never leaves it unlocked Ayah selalu mengunci mobilnya atau tersebut ketika dia keluar Dia tidak pernah membiarkannya Maksudnya mobilnya atau tersebut tidak terkunci Try it Cobalah ini A Fill in the blanks With always or never Using each word twice Isilah kosong-kosong tersebut yang ada di kalimat-kalimat ini Dengan menggunakan always atau never Dan gunakanlah setiap kata tersebut Maksudnya always dan never dua kali I have been to Australia Jane is very good At chess And beats me It rains When we have a barbecue So we have to bring the food indoors Peter is a lazy boy Peter is a lazy boy Peter is a lazy boy Who helps his mother with the housework Here are some other words From the passage Can you think of a synonym for each one? Disini ada beberapa kata di bagian ini Bisakah kamu memikirkan Maksudnya menemukan satu kata synonym Untuk setiap kata berikut ini About Nice Plenty Live Answer Atau jawaban I have never been to Australia Jane is very good at chess And always beats me It always rains It always rains When we have a barbecue So we have to bring the food indoors Peter is a lazy boy Who never helps his mother with the housework Back Back Around Almost Approximately Good Lovely Many Much Lots Go Depart Gambarnya Gambarnya Dap Materi tersebut saya dapatkan dari buku Vocabulary Synonyms & Endonyms 1 Dibuat oleh Rosaline Febusone Bagian depannya Isinya Bagian belakangnya Sekian itu saja Silahkan ngomong di komentar Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh